Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rokicandra melakukan inspeksi mendadak Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi untuk melihat perlengkapan ruang isolasi dalam kesiap siagaan kasus virus corona. Dari sidak tersebut ternyata perlengkapan ruang isolasi tersebut belum siap. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rokicandra mengatakan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah baru selesai direhab sehingga peralatan untuk penanganan belum dipindahkan ke ruangan isolasi. Ia menambahkan untuk peralatan sudah lengkap hanya saja untuk baju pelindung dokter yang menangani pasien masih kurang. Rokicandra meminta pihak Rumah Sakit segera memindahkan alat tersebut ke ruangan isolasi yang sudah dilakukan perehapan. Selain itu dirinya mendorong Pemprov Jambi menganggarkan perlengkapan seperti baju perlindungan dokter yang masih kurang. Tetapi memang ada beberapa peralatan yang belum siap. Nanti karena ini adalah wewenang pemerintah Provinsi Jambi, kita juga mendorong supaya Pemprov agar menyegerakan anggaran untuk alat-alat tersebut. Seperti tadi pakaiannya belum disiapkan juga, terus juga ada beberapa alat juga. Insya Allah tadi janji Pak Direktur dengan saya besok semuanya sudah bisa disiapkan. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dan Matahar Jambi, Ferry Kusnadi, mengatakan Rumah Sakit Raden Matahar Jambi memiliki dua tempat isolasi. Pertama, ruang isolasi untuk terduga dan kedua untuk pasien yang positif terkena virus. Terkait peralatan untuk ruang isolasi pasien yang positif masih kosong. Pada 10 Maret akan dilengkapi. Sementara untuk baju khusus dokter, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dindekes Provinsi Jambi meminta perambahan baju pelindung mengingat baju yang ada saat ini hanya mencukupi sekitar 10 hari saja dalam penanganan. Pak Direktur, alat apa saja yang belum kita miliki, yang masih dikurangan kita? Ya kalau untuk alat kita ada semua. Tinggal mungkin nanti di-switching tempat saja. Karena kan kita dibutuhkan sampai level 20 lapar kita semua.